selamat malam pemirsa, kembali lagi di skamalang bersama saya ristretto bianto egeo pakto dan hari ini kita sudah bersama dengan mas ian, selamat malam mas ian selamat malam, sangat malam sekali sangat malam sekali, ini cukup terang malam ya emang sangat macam kayak gini, posurnya emang ditinggikan oh gitu ya, siap jadi kita akan membahas tentang kompetisi dan perjalanan barista dari mas ian awal sampai menjadi kompetitor hanya di dunia dalam barista musik 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 oke, jadi gini mas gimana? saya ini sudah tahu mas ian sudah lama sudah lama, dari tahun 98 sudah ngebar ya kayaknya 98, mulai lahir sudah ngebar ya sombong amat mulai kapan mas ngebar itu? aku awal ngebar itu 2014 2014 waktu itu di Ria Jenaka oh Ria Jenaka Ria Jenaka Cafe Legend di Malang itu iya Cafe Legend jalan Bandung jalan Bandung yang lebih terkenal live musiknya daripada kopinya benar waktu itu benar habis itu? habis itu dari Ria Jenaka itu dari Ria Jenaka itu pindahnya ke Labore oh sempat di Labore sempat di Labore 2016 sampai 2017 itu awal-awal ikut lomba-lomba lokal ya di situ oh jadi awal ikut dari Labore dulu awal dari Labore dulu awal dari Labore dulu oke jadi Bandista dulu itu pakai duit sendiri untuk kompetisi sendiri? iya memang sampai sekarang nggak gitu? sekarang nggak oh nggak sekarang udah di BIA beberapa sudah terpisah jadi memang ada yang di support sama perusahaan ada yang memang belum tersupport kayak gitu kan tapi kan lebih memilih kita lebih memilih untuk naikin valuasi diri dengan cara seperti itu kan dulu jadi ikut lomba lokal-lokalan dulu yang mulai 2016 itu oke di Labore gitu terus baru tahu itu ketika ada lomba nasional juga di Labore 2016 oke waktu itu si roasternya ngasih tahu eh ini lho ada lomba nasional lho lomba yang apa itu ya? ya lomba yang memang ketika nanti kamu menang ya bisa ngelakilin Indonesia jadi eh ke world oke wah keren yoh gimana caranya bla 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 banyak akhirnya dari situ aku ke pacu untuk kompetisi oke kompetisi-kompetisi lagi 2016 ya Mas Hadid waktu itu namanya Mas Hadid Halo Mas Hadid di Labore terus abis itu baru berarti emang dari awalnya itu di Labore apa itu? ke lomba nih ikut lomba lokal waktu lomba lokal di Labore terus ikut lomba nasional pertama itu IPC enggak ilag dulu ilag dulu ilag dulu masih di Labore enggak aku di Labore waktu luar itu 2017 kalau gak salah ya 2017 sempet nganggur 3 bulan akhirnya waktu itu ada lomba latihan lagi tapi waktu itu aku gak ada kerjaan dan gak tau bisa latihan dimana waktu itu akhirnya aku sering ke fans waktu itu sering ke fans beli tapi aku bikin sendiri alhamdulillahnya diboleh akhirnya aku latihan terus disitu jadi tiap hari aku beli latte tiap hari waktu itu sama cewekku oke kebetulan sama-sama ngebar sama-sama doain latte waktu itu sama-sama nganggur dua orang nganggur suka kopi suka kopi kepingin belajar latihan terus akhirnya sempet waktu itu beberapa kali uang kita itu cuman ada cukup cuman buat 2 latte eh sorry cukup cuman buat 3 latte oke tapi kita pingin nambah kan karena kita udah gak biasanya ngebar kita udah lama gak ngebar akhirnya kan kepingin ya ada lantar pacu ya akhirnya mau siapa ya mau nambah ya aku ya mau ngalah lah gak mau tetep wajah aku mingin latte berantem berantem bukan berantem sih akhirnya waktu itu bungkus rokok kita lempar-lempar yang berdiri yang nambah latinya oke sempet kayak gitu sempet itu 2017 terus akhirnya siapa yang dapet mas? gantian gantian aku lagi oke setelah itu eh aku nyoba ngomong ke orangnya apa misalnya gitu mas aku boleh gak sih kerja disini oh sih ya belum belum dulu belum bisa akhirnya aku lomba dekat diri disitu aku pertama kalinya menang lomba lokal oke ok oke oke kita ikut lomba-lomba lokal sebelum itu akhirnya ada kesempatan ikut lomba di regional dulu kan masti 2018 waktu itu itu barengan berempat kita dari fans waktu itu berempat? berempat berempat semua cabang kita ikut ILEC IBC 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 sama ICTC dari keempat itu yang lolos cuma ICTC aja oke yang kebetulan jadi roster saya sekarang di sini topan dari 2018 waktu itu memang bener-bener kayak aku merasa wah aku paling jago tidak ada yang mengalahkan saya begitu biasanya tampar kan kamu belum ada belum apa-apanya belum ada apa-apanya belajar dulu tapi mulai awal Mas Bayu waktu itu bilang tapi seginian kamu tak berangkatin tapi ketika kamu nanti gak lolos disana pindah ucapang ya oke pindah ucapang ke IBC oh itulah mungkin mengapa karena dari sini dari ILEC tiba-tiba geser ke IBC belum oh belum karena waktu itu saya orang yang sangat ngotot sekali oke saya orang yang ngototan jadi akhirnya gak lolos kan itu terus tawar lagi gimana jadi pindah gak gak mas kalau misalnya memang Mas Bayu gak kasih kesempatan ya kasih anak-anak kesempatan di tempat lain untuk ikut dilakukan jadi challenging ya memang bahasa kasarnya adalah sedikit ngelama ya mohon maaf ini itu sayang dulu ya sedikit ngelama ya jadi akhirnya sama Mas Bayu juga ya wis gak apa-apa wis kamu ikut ilat masih lagi ya ternyata waktu itu karena aku lumayan lama di sekitar 2 tahun setengahan akhirnya waktu itu ada kelas bukan kelas kebetulan trainer nya aku latih art itu tidak terbahas sama sekali oke dan waktu itu aku ngeliat untuk pertama kalinya tiba-tiba kepingin melihat videonya ABC nah yang gak liat waktu itu videonya Yosi oke Yasua Tanu dari situ itu langsung ke wah iya aku kepingin kayak gini jadi yang influence aku untuk ikut ABC waktu itu karena aku liat Yosi saya gak mau cepet merek apa apa itu yang penting Yosua Tanu iya tapi apanya dari Yosua Tanu yang membuat anda kayak wah aku pengen ini ABC kompleks ya maksudnya dari segi lagunya waktu itu oke dari jaya cara mainnya dari flow nya dia memang penataan barangnya sangat bersih dan kayak luksuri sekali setuju itu yaitulah yang sebenarnya awal influence aku untuk ikut di ABC akhirnya saya menurutkan ya udah aku mau ikut ABC oke ya tanpa tau apa-apa sebelumnya ya kita cuma tau dahili aja akhirnya dari situ aku ikut ABC 2019 2019 itu masih defense masih defense masih defense ini ini kopinya enak ini oh iya siapa yang bikin kebetulan kopinya dari Brooklyn pasti mampir-mampir ya soft selling ya ini gak apa-apa gak apa-apa emang harus gitu kalau gitu ini bent ini bent 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 kompetisi-kompetisi jatuh tengah jam gak apa-apa terus lanjut dari mana kita tadi aku lupa saya mikir ini dari kompetir soft selling tadi oh 2019 akhirnya ikut ABC waktu itu ide bebarengnya sama bukanya Kara waktu itu saya inget jadi akhirnya 2019 itu aku berangkat kedua kalinya untuk ikut pelomba di regional tapi dengan beracabang ya ABC lagi sampai lagunya aku tiru waktu itu Yosi sunset lover itu gak pakai lagunya sama sama maaf ya maaf maaf serta lagu anda sengaja ditiru tapi gak apa-apa anda adalah influencer yang baik terbaik the best memang Zuhu 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 saya gak mau sebut merek terus jadi akhirnya berakhir lah Makassar waktu itu eh latihannya panjang sekali latihan panjang sekali sekitar 9 bulanan waktu itu karena aku gak tau apa-apa oke gak apa-apa dan mungkin rus juga masih belum terlalu paham banget akhirnya ikutlah di Makassar di Makassar kok Alhamdulillah ya ternyata dapat di 16 region waktu itu top 60 region oke auto lolos dong pasti maju maju nasional akhirnya ikut di nasional waktu itu cuma sampai peringkat 16 16 16 di 2019 nya dan itu pakai bis lokal waktu itu di kalah yang lain pakai bis luar semua pakai gesa-gesa kita pakai lokal lagu masih bisa tembus Alhamdulillah Alhamdulillah pada saat itu pada saat itu ya gitu sekarang ini gak tau 2020 itu ternyata dapat kesempatan itu lagi lomba lagi lomba lagi lomba lagi lomba lagi karena akhirnya ketagian dari Indonesia ketagian aku ingin develop lagi aku ingin masih ego ibarat orang sangat ego sekali super ego oke akhirnya ikut lagi ya pembuktian lah selalu kalau kayak gitu yang diambilkan selalu kayak gitu pembuktian-pembuktian padahal bukan itu sebenarnya yang dicari ingat anda jangan terjebak disitu kawan-kawan kompetisi bisa menaikkan dan bisa mematikan bisa menghancurkan mental kalian jadi akhirnya 2020 2020 itu ikut lagi dan itu dibantuin satu malang waktu itu kebetulan oke jadi sampai dibikinin charity dan sebagainya aku gak tau kayak gimana itu istilahnya dari waktu aku ikut lomba awal sampai sekarang itu banyak orang-orang yang inform disitu yang aku gak bisa sebut namanya satu-satu untuk berterima kasih karena banyak banget karena banyak banget inget aku inget itu dari perjalanan 2018 sampai sekarang banyak banget orang yang dibelakang layar orang mungkin taunya cuma aku yang main disutup belakang layar sangat banyak sekali banyak sacrifice apapun itulah banyak tapi ketika itu ada yang sampai ngumpulin apa ya ngumpulin bahan apa ngumpulin masa sih aku taunya itu ngumpulin orang-orang buat buat apa ya mengantarlah katakanlah ya dari 2020 selesai kan ABC lagi akhirnya tempat itu memutuskan untuk ditutup oke katakanlah ditutup dan akhirnya aku pindah kesini ke Brooklyn ke Brooklyn ke Brooklyn dengan cara orang dalam ya itu banyak orang dalam banyak orang dalam karena sebenarnya di Malang itu orangnya itu-itu aja sih betul memang mas aku gak mau kerja ini ya apa mas ya mas ayo masuk ayo iya gak apa-apa orang dalam dan apa ya privilege itu gak apa-apa oh tidak apa-apa betul betul sekali tidak apa-apa dengan cara seperti itu awal itu gak ada niatan itu berangkat kompetisi oh iya akhirnya akhirnya tiba-tiba berangkat lah kok bisa C tapi thank you C jadi awal itu sebenarnya bukan aku yang disuruh berangkat kompetisi kok tiba-tiba lagi-lagi dipilih lagi jadi jadi dalam jangka waktu kalau gak salah tiga bulan aku masuk sini itu akhirnya kita memutuskan untuk ikut Ice League di Surabaya baru gabung dengan tim ya aku yakin timnya disini sangat bagus sekali oke cuman kan pasti aku perlu adaptasi disini tiba-tiba langsung suruh berangkat tapi gak keren juga karena waktu itu akhirnya kita berangkat dan di Ice League itu dapet urutan tiga saya gak bilang juara karena juara cuma juara satu iya tiga yang nomor tiga yang nomor itu overtime 19 second ya gitu overtime 19 second itu berarti nambah waktu nambah poin minus 19 minus 19 lalu belanya mesti ngantul urutan tiga kayak gitu tapi targetingnya kita waktu itu juara oke oke tapi ya sudah lah tidak apa-apa ada sesuatu yang tidak bisa dikontrol iya yaudah kan Ice League selesai tapi kita selesai ternyata beliau-beliau yang ada disini itu sudah berdaftaran saya di regional jarak cuma satu minggu dari Ice League guys langsung didaftarin lagi itu langsung kita dateng itu dateng dari Ice League kemalam langsung nyobak kopi seminggu kemudian kita berangkat ke Jogja Jogja langsung kemali disitu jadi satu minggu kita memutus untuk ganti pin dan semuanya ganti ini terlalu banyak pertanyaan di otakku sekarang gimana kok bisa seminggu jadi kan Ice League itu sistem yang baru sekarang Ice League itu ada di beberapa tempat iya bener itu kan nyambung kan nyambung nyambung cuman yang juara yang bisa masuk auto ke regional iya kebetulan Ice League yang tidak ikutin kemarin itu waktunya mepet sama regional nah itu penyelanggataannya ya karena masih trial ya cuman SCI bagus ya SCI bagus karena dengan airnya Ice League itu kan banyak ya sudah bermunculan ya banyak regenerasi dan sebagainya dan lebih tersaring juga lebih tersaring juga ya ya mau gak mau kayak gitu kan ya sudah kita kembali ternyata kita gak masuk yang besar waktu itu ya sudah lah gak apa-apa waktu pengumuman ternyata kita masih 24 besar oke main lagi lalu dulu kita bingung ini jadi berangkat apa enggak ya karena sebenernya kemarin yang terjadi disitu ternyata orang-orang disini tuh nyembuhin aku secara gak langsung dalam artian mereka tuh sebenernya ngebunt aku untuk merubah aku yang lama jadinya sekarang oke karena aku yang lama memang tujuanku cuman piala 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 dan piala hmm ego ku sangat kacau tinggi tinggi sekali sangat tinggi sekali akhirnya baru disini aku bisa sadar bahwa bener-bener kompetisi itu mengajarkan banyak hal disini selama kita bisa ambil sisi baiknya hmm akhirnya aku eee sampai kembali ya jadi ada satu malam aku ngobrol-ngobrol sama orang disini akhirnya tiba-tiba aku sadar titik egoku dimana karena secara gak langsung sangat merugikan banyak pihak oke kayak gitu kan aku gak ngeliat pengorbanan mereka disini seperti apa yang aku pentingin cuman aku sama aku bisa menang hmm kayak gitu piala pokoknya saya dulu fetis saya piala oke fetis saya piala ya karena ketika tiba-tiba piala ternyata bukan itu artis sesungguhnya di kompetisi eee masih banyak hal yang harus kita lihat ya akhirnya aku sadarkan hal itu aku minta maaf ke semua orang yang ada disini dan terima kasih karena ternyata setelah beberapa tahun akhirnya aku bisa sadar egoku seperti apa ya disini di tempat ini paginya awalnya piala dateng eh ya awalnya piala itu itu gak pecing disini ya paginya aku dateng itu langsung kakakaruk gak balikin ke Head of Coffee nya disini kebetulan ke supi ya masuk cukup ya no sumpah balik no yang tanya loh kenapa emang bla 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 dia cuma ketawa no ya aku udah pernah malami fase seperti kamu ya itu aku senengnya aku bisa disini karena memang orang-orang disini memang nge-build untuk jadi lebih baik ya keren sekali bro itu memang aku sedikit curhat ya akhirnya emang tujuan kita itu gini curhat itu langsung online ya iya betul jadi kompetisi itu harusnya bisa dipandang lebih luas bukan hanya satu sudut aku harus memang dan sebagainya banyak-banyak hal yang kamu dapat harusnya disitu satu contohnya seperti itu tadi itu yang terjadi aku jadi awalnya tidak mau berangkat dulu kita masih belum memutuskan berangkat atau tidak sebenarnya kan pengumunnya udah lama setelah di satu bulan itu kita memutuskan oke berangkat reparasi orang satu bulan bro reparasi satu bulan itu dengan semua menu nya itu loh iya kita cari bin dulu dari cari bir sampai signature semua satu bulan oke 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 demam sayang kita semua demam disini dalam akhirnya kayak satu bulan dan itu beberapa kendala cari bin memang tidak semudah itu sampe waktu itu awalnya bins yang kita beli nyantul di perpajakannya kolombia dan sebagainya kita nyusun script dan sebagainya bins baru datang itu 2 minggu sebelum kita lomba dan sebagainya akhirnya kita bisa rendikan setelah itu jadi kita nyusun scriptnya dulu dan sebagainya ini kita nyicil apa yang bisa disitu dulu dan itu kebetulan pas puasaan oke jadi itu aku hampir tiap malam disini itu some head of coffee nya dari pagi ke tempat pagi latihan latihan bikin semuanya karena sudah sangat tidak menutup sekali satu minggu eh bukan satu minggu satu bulan kita lebaran tidak lebaran benar-benar real kita lebaran disini latihan lagi benar-benar benar sekali kita tidak lebaran sepertinya sempat demam aku disana lagi-lagi sebenarnya saya kalah dengan diri saya sendiri oke itu yang saya tekanin emang kalau misalnya kompetisi itu adalah musuh terbesar adalah diri sendiri memang betul sekali betul sekali cuman banyak yang tidak sadar akan hal itu dan memang susah untuk kita cari tahu akan hal itu kita self-control memang susah kita melihat diri sendiri itu memang susah aku aja butuh beberapa tahun ikut kompetisi akhirnya baru bisa nyadarin aku gak kayak gini mainnya kamu selamanya gak bakal bisa jangan berharap menang lah kalau misalnya dirimu sendiri kayak gini akhirnya kita berangkat seru kita sebenarnya sangat mudah untuk memilih tidak berangkat ya udah gak usah berangkat sangat mudah sekali aman yang memang kita tidak berangkat kita dapat penalti satu tahun dalam artian tahun depan kamu tidak bisa ikut semua kegiatan SIA kena sangsi terus kayak FIFA kena sangsi dan akhirnya kita memutuskan tiba-tiba ya kita berangkat aja oke karena aku pribadi juga gak tau ketika ditanyakan orang-orang kamu kok kok susah ya susah di kompetisi terus ya ya aku gak tau yang bisa yang milih bukan aku oke karena tuntutan dari orang-orang yang menyentuhkan kita ke dunia kompetisi iya betul dulu memang aku ngebus sekali dan sebagainya karena yang tak lihat cuma satu sudut pandang kalau sekarang ya pasti tetap kepingin lah karena belum puas aku gak bakal berhenti itu sampai memang kita dapat achievement disini sampai kita dapat achievement cuman baru oke aku mungkin entah ganti cabang ke yang lainnya atau pindah ke roaster seperti apa gak tau lah kayak gitu karena yang milih itu memang bukan kita kita gak tau tiba-tiba aja dari kamu-kamu randomly gitu tiba-tiba eh kamu berangkat oke siap oke berangkat oke teman ya akhirnya ya ke empat tahun ini tiba-tiba jadi ikut itu ya aku gak tau karena emang udah flow mungkin ya karena emang udah terbiasa terbiasa ikut kompetisi terus terbiasa diikutkan kompetisi iya ini yang aku dapetin kalau misalnya orang-orang yang compete dan itu berhasil ya aku selalu melihat polanya adalah siapa dibalik mereka oh pasti itu bukan orang yang satu orang dua orang aja gitu banyak itu adalah usaha dari lingkungannya jadi salah satu dari kunci kompetitor yang baik yang berhasil adalah lingkungan yang baik juga supersistem bener supersistem pasti itu dari perusahaannya dari manajerialnya dari teman-teman barnya dari orang tua mungkin ya dari pacar supersistem itu adalah hal yang perlu disiapkan untuk mengejut kompetisi dan jarang orang yang tahu jadi pertanyaannya adalah apakah barista wajib dan perlu untuk menjadi kompetitor menurut mas Ian tergantung sudut pandang oke menurut sudut pandang mau kita tuh mau ngerahnya kayak gimana karena kadang juga kita ingin ngerahnya kesitu tapi jalannya gak kesitu oke bisa aja yang gak ikut kompetisi juga jadi influencer atau sebaliknya jadi macem-macem ya tergantung kalian mau mulai jalan yang mana yang mana dundun kebetulan disini semua ingin ikutnya arahnya kesitu semua jadi akhirnya bisa sevisi dan semisi oke jadi yang kita bener-bener kayak yang bukan ranahnya kita kita gak berani ngomong kayak gitu misal ketika kayak gini misal kamu tanya soal score sheet ke aku ya mungkin aku tahu score sheet dan poin-poinnya seperti apa cuma gak bakal berbicara akan hari itu karena sudah ada ranahnya sendiri yang bisa menjelaskan hari itu oke jadi enaknya disini tuh seperti itu kita sudah tanpa tanpa kita taktokan pasti kita udah tahu akan hari itu jadi penting atau tidak nyakut kompetisi ya tergantung kamu sebenarnya mau apa sih yang kamu cari ini apa yang kamu cari dan kadang memang bukan kita yang milih tidak tahu seperti apa oke jadi tergantung sama kedai nya juga ya betul dari diri kita sendiri apakah kita butuh untuk menjadi seorang kompetitor dan sebenarnya banyak manfaatnya kalau jadi kompetitor banyak salah satunya yang terbesar adalah untuk mengubah dan mengetahui siapa kita betul betul sekali oke menarik sekali perbincangan untuk malam hari ini tentang kompetisi ya jadi kalau misalnya teman-teman mau nyobain minuman khas kompetitor silahkan langsung datang ke SKA bisa dan bertemu dengan Mas Ian bisa karena masih ada BINUS nya kita juga available di Brooklyn masih ada jadi BINUS yang kita bikin kompetisi eh kita pakai kompetisi kemarin karena mungkin orang-orang lebih sukanya filter akhirnya kita Green BINUS nya kita profile pakai filter dari filter oke terima kasih selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam sudah ketemu untuk malam hari ini dan berbagi tentang inside kompetitor di Duri Dalam Barista kali ini dan jangan lupa klik like subscribe pecat like kalau suka pecat like juga kalau suka dan sampai ketemu di Duri Dalam Barista berikutnya selamat malam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax